Akhir-akhir ini, Indonesia sedang dibuat kerepotan oleh virus orang satu ini Sebentar-sebentar, tapi bukan itu yang akan kita bahas Lebih bahaya dari itu, yaitu hoax Singkat, hoax merupakan berita bohong Kita bisa lihat di berbagai platform, kalau hoax beredar di mana-mana Tapi, sebenarnya kamu tau gak sih kenapa hoax bisa lebih mudah tersebar? Yang pertama, bias konfirmasi Pada dasarnya, manusia cenderung menyukai cerita yang mendukung pendapatnya Terlepas itu berita benar atau bohong Yang kedua, judul yang bombastis Berita hoax biasanya akan dibalut dengan judul yang menarik dan bombastis Dan secara ilmiah, manusia cenderung suka dengan hal berita yang lebih menarik dan bombastis Yang ketiga, panik Saat seseorang sedang panik dengan berita dan judul yang bombastis Naluri seorang manusia adalah dengan menyebarkan secepat mungkin berita tersebut Yang keempat adalah berita yang terus menerus disebar Berita hoax secara terus menerus dapat dianggap menjadi sebuah berita kebenaran Yang kelima adalah, tidak disaring sebelum disaring Dengan keadaan panik dan judul yang bombastis Membuat berita hoax tersebut menjadi lebih cepat disebarkan tanpa dikomunikasi terlebih dahulu Dan beritanya Lalu, solusi apa yang mungkin kita bisa lakukan? Yang pertama, berbanyak literasi Karena dengan literasi kita akan tahu bahwa berita tersebut merupakan berita bohong Atau berita rekayasa Yang kedua, saringlah sebelum saring Jika kamu menemukan berita yang cukup mencengangkan dan bombastis Coba untuk dicek terlebih dahulu Serta dari berita tersebut Dan yang terakhir adalah bijak dalam menanggapi berita Yang artinya, kamu tidak perlu panik dan khawatir tentang berita tersebut Tapi, kamu juga harus tetap waspada terhadap berita yang membuat atau menyudutkan sesuatu Terima kasih Terima kasih